Intro Baik kita lebih ceritanya Kemarin kan kamu udah tahu tentang cara mengontrol biaya di FNB gitu ya Walaupun kamu di rooms, kamu belajar juga tentang FNB, pengetahuan tentang pengendalian biaya di dalam industri hotel Nah setelah kamu bisa mengendalikan biaya Kamu juga harus bisa melakukan yang namanya forecasting Forecasting itu adalah namanya peramalan Peramalan itu kalau zaman dulu orang pakai dukun ngeramalnya Atau gimana gitu, tapi kalau kita meramalnya secara ilmiah Meramalnya dengan kondisi tren penjualan yang kamu punya Selama ini misalnya di hotel, di restoran dan sebagainya ya Nah jadi kegunaan untuk Kalau kita bikin restoran atau bikin hotel Kita harus bisa memprediksi Kira-kira tren bisnisnya seperti apa gitu ya Kalau kamu nanti di mata kuliah yang saya ngajar lagi Tentang bisnis hospitality Namun diajari tentang sedi kelayakan dan hotel management Nah salah satu ininya adalah kita Gimana cara membuat perencanaan penjualan Nah kadang-kadang banyak usaha hotel, usaha restoran itu gagal Karena dia tidak bisa melakukan analisa Kita bisa melakukan forecasting gitu ya Forecasting itu kita meramalkan nih kira-kira besok konkupensi berapa nih Nah itu datanya dari mana? Datanya dari data kita Rata-rata orang booking misalnya hotelnya Windem di Palembang Orang mau datang ke Palembang itu hitungannya berapa hari sih bookingnya gitu ya Nah itu sangat dipengaruhi juga dengan aksesibilitas Misalnya ke Palembang dari Jakarta pesawat banyak gitu ya Satu hari mungkin ada 5 flight, 6 flight Jadi anytime bisa terbang ke Palembang gitu kan Jadi orang mikir kalau mau stay atau mau perjalanan di dinas ke Palembang Mungkin hamin 2 cukup gitu ya Atau mungkin besok mau ke Palembang hari ini baru booking hotelnya gitu ya Ini sebagai contoh Kamu akhirnya punya tren bahwa rata-rata tamu kamu itu bookingnya itu hamin 1 Jadi besok mau stay atau check-in baru hari ini bookingnya gitu ya Nah tren seperti itu Kalau di dalam revenue management nanti ada namanya algoritma Jadi sistem akan merekam semua pola-pola reservasinya gitu ya Nah terus dari kedua juga kita harus forecasting Nanti kamu akan meeting dengan FNB, dengan sales, dengan front office Nanti kita akan tanya sama sales Saya sebagai GM akan tanya sama saya Kamu punya leads apa aja nih Leads itu kira-kira tamu yang akan datang grupnya dari mana aja gitu ya Leadsnya yang udah confirm berapa banyak Yang masih tentatif berapa banyak gitu kan Nah dari leads yang ada Terus dari pola tadi booking yang ada Kamu bisa tahu rata-rata Okupensi mungkin besok diperkirakan 60 kamar atau 60% misalnya gitu kan Kalau 60% jualannya room Dapatnya berapa FNB kira-kira dari breakfast dapatnya berapa Nanti kira-kira kalau ada meeting dapatnya berapa dan sebagainya Nah itulah namanya forecasting Kenapa kita perlu forecasting di dalam industri ini Ya kita supaya bisa memprediksi Expand-nya juga gitu ya Kalau revenue-nya lagi bagus Berarti Expand-nya tetap harus kita kontrol Apalagi kalau revenue lagi turun Expand harus benar-benar kita kontrol Jangan sampai kejadian Expand-nya Expand-nya naik padahal revenue-nya turun gitu ya Harusnya kamu bisa kontrol yang namanya Beberapa ada beberapa Expand yang bisa dikontrol ya Misalnya variable ya Atau yang tapi yang nggak bisa dikontrol itu yang fix Itu biaya tetap Biaya tetap itu apa aja Ada biaya gaji Jadi kamu harus tetap bayarin gaji Ada nggak ada tamu Kalau kamu punya usaha Punya hotel Okupensinya 60% Okupensinya 100% Atau okupensinya 0% pun Kamu harus tetap membayar gaji kan Nah itu namanya fixed expense Atau biaya yang tetap Tapi ada juga biayanya yang variable Biaya variable itu Akan timbul kalau terjadi penjualan Misalnya kamarnya laku 60 kamar Berarti dalam 60 kamar akan nanti akan Linearnya akan dicuci gitu ya Kalau misalnya tamunya sehari ya Semalam Spainnya Terus amenitiesnya Akan terjadi expense sebesar 60 kamar Karena Slippernya mungkin langsung dipakai rusak gitu Atau sabun langsung dipakai habis gitu kan Berarti timbul biaya untuk 60 kamar itu yang namanya variable Expand gitu ya Jadi dalam hotel ada fixed expense Ada variable ya Kalau variable itu Pokoknya kamu ingatnya gini Setiap biaya variable itu akan timbul Kalau terjadi penjualan Beda dengan fixed Kalau fixed ada nggak ada penjualan Tetap biaya itu kamu harus bayar kan Kamu ada nggak ada tamu Kamu tetap harus bayarin gaji Listrik harus tetap nyala Air harus tetap dibayar dan sebagainya Ya Sama sini ada yang menanya nggak Lanjut ya Nah dari sini kan kita bisa tahu nih Misalnya kamu punya restoran ya Misalnya ini karena tanggal 1 Anggaplah ini tanggal 1 November Sampai Jadi mulai dari isternen tanggal 1 nya Sampai hari minggu gitu ya Ini penjualannya nih Misalnya dalam dolar lah Anggaplah kamu punya misalnya punya restoran Di Amerika gitu ya Ini penjualan tiap harinya Ini penjualannya sampai penjumlahannya Jadi hari pertama jualan segini Hari kedua segini berarti ini Hari pertama ditambah hari kedua ya Kalau month to date itu adalah Akumulasinya ya Kalau dialisa kan harian Kalau to date month to date Atau year to date Adalah akumulasi dari penjualan ini Ini akumulasi penjualan selama 1 minggu ya Jadi penjualan Hari Senin Kamu jualannya 851 USD Hari keduanya Hari Selasa 974 Nah dari sini kamu bisa ngeliat nih Kamu rame-ramenya di hari apa Ternyata Restoran kamu rame-ramenya di hari Senin Di hari Rabu Di hari Sabtu Dan Minggu Ini juga nanti bisa dibagi Bisa digunakan sebagai trend ya Tapi harus Datanya harus lebih lengkap Kalau jangan seminggu ya Kalau seminggu Bias ya Datanya mungkin akan setahun Nanti kamu liat Nanti polanya keliatan Rata-rata Restoran kamu Atau hotel-hotel kamu itu Rame-nya di weekday apa Rame-nya di weekend Makanya kita perlu Forecasting itu Datanya dari historicalnya Data sebelumnya Data Data trendnya Selama ini seperti apa Gitu ya Kita lanjut Nah maka Nah ini ceritanya Ini nanti breakdown lagi ya Ini dari hari Kita breakdown ke jumlah jam Rata-rata tamunya Setiap hari itu Rame-nya di jam berapa nih Gitu Ini kan ceritanya restoran ya Oh ternyata di pagi hari Banyak yang breakfast Dan yang mungkin dinner ya Yang malam gitu Lunchnya Banyak juga ya Nah ini Trend-trend ini Nanti dibutuhkan sama kamu Jadi kamu nanti kalau Kalau di Amerika itu kita Kayak casual worker Atau daily worker Ngelihatnya tuh dari sini Jadi kalau besok rame Nanti dia Si manager akan telepon tuh Untuk casual Untuk DWE Besok masuk ya Karena prediksinya Restoran kita rame Gitu ya Nah inilah contohnya Kegunaan dari forecasting Dari forecast ini Eh dari history ini Kita bikin forecast Oh ke depan akan seperti apa Selama seminggu nih ceritanya Nanti kamu bikin lagi forecast Selama sebulan Selama setahun Dan sebagainya Nah ini adalah Ceritanya kalau kamu Dalam satu bulan Atau ini Berapa hari ya Dua minggu nih Kamu bikin forecasting Kamu tanggal satu hari ini Mem forecast Tanggal dua Terus Kira-kira revenue-nya segini Tanggal tiga segini Ini dapatnya dari mana ya Kamu dari trendnya tadi Kamu kan bisa ngeliat ya tadi Trendnya Oh rame-nya itu Di Senin, Rabu, Sabtu Berarti kamu nanti bikin forecastingnya Rame-nya di Senin, Rabu, Sabtu Gitu ya Jadi Namanya forecast itu Bisa tepat Bisa nggak tepat Namanya juga meramal Kita kan bukan Tuhan Bisa meramal Tidak selalu tepat Tapi meramalnya ini kan Menggunakan metodologi Menggunakan Analisa yang dasarnya Dari perhitungan bisnis Yang terjadi Jadi Kalaupun meleset Biasanya nggak jauh-jauh amat Yang bagus itu forecast itu Kita Achievement ya Pencapaiannya itu Bisa minus di bawah 5% Atau lebih gitu ya Jadi kalau kamu forecast hari ini Ngukupensi 100 Atau 100 kamar gitu ya Ternyata closingnya Hanya 95 Ya kamu masih oke lah ya Jadi 5% di bawah 100 Atau di atas 100 Lebih bagus lagi gitu ya Nah ini adalah salah satu contoh ya Untuk bikin Yang namanya rolling forecast Jadi rolling forecast itu dipakai Digunakan Untuk berbagai departemen ya Untuk F&B Kitchen untuk prepare Buat breakfastnya Departemen FO Departemen operation Juga untuk prepare Berapa banyak kasual Perlu daily worker nggak Gitu ya Makanya Kita harus ada meeting Yang namanya revenue meeting Di dalam revenue meeting itu Ngebahas salah satunya forecasting Jadi nanti kamu Mungkin kalau masuk ke hotel Masuk ke industri Kalau kamu kerja jadi revenue Danijer Kerjanya adalah Melakukan bikin peramalan ini Tapi peramalan ini Kamu nggak usah khawatir Semua datanya ada di sistem Yang penting kamu Bisa ngebaca datanya Tapi kan biasanya ada training dulu ya Sebelum kamu kerja Di posisinya Nah ini adalah salah satu contoh Kalau kita mau analisa lebih detail ya Jadi dari rata-rata tamu Ini ceritanya restoran ya Dari rata-rata tamu Dibagi Dari total penjualan Dibagi jumlah tamu Itu adalah rata-rata Tamu konsumnya gitu ya Jadi ada seratus Misalnya penjualannya hari ini Satu juta Tamunya seratus orang Berarti satu juta Dibagi seratus Misalnya berapa Misalnya seratus ribu lah ya Jadi rata-rata orang yang Apa sih makan di restoran tersebut Kurang lebih seratus ribu Menunya ya Tapi kan variasi Ada yang harga dua ratus ribu Ada yang dibawah seratus ribu Tapi kalau di jumlah ini Bagi rata-rata Kita seratus ribu Nah itu juga dipakai Sebagai asumsi Oh mungkin Daya beli market kita Emang jualannya Gak lebih dari seratus Sampai seratus maupun puluh Gitu ya Ini gue buat analisa kita Nanti ke depan Supaya kita gak salah Bikin Harga jual Harga jual Menu-menu Kamu gak kemahalan Misalnya atau gak kemurahan Caranya ya Dengan analisa Seperti ini Secara satu contohnya Nah gimana Kalau kamu restoran Restoran baru Kamu harus melakukan Survei dulu Misalnya kamu Mau bikin restoran Di Apa kalau memang Kambang Iwa Gitu ya Misalnya Kamu Konsep restorannya Misalnya Kayak coffee shop Atau Cafe gitu ya Kamu lihat dulu Kompetitor disitu Ada berapa banyak Rasa-rasa Jualannya berapaan Harganya Kamu lihat menu-nya Terus kamu lihat Ambiennya Terus tamunya Rame gak Gitu kan Dan disitu kamu udah bikin Analisa Ternyata market Di Palemang Kalau bikin restoran Bisa untung Tapi kelasnya Daya belinya Misalnya 150 sampai 200 Gitu ya Terus menu-menunya Misalnya Lebih ke Western Gitu Karena sekarang Lebih Atau ke Korean Karena sekarang lagi Ngetop Korean food Gitu ya Atau Japanese food Gitu ya Nah itu adalah Salah satu contoh Waktu kamu mau bikin Suatu bisnis Kamu harus lakukan Intelligen dulu Sudi kelayakan dulu Gitu Supaya kamu Bisnisnya gak menjadi Salah Salah Strateginya ya Akhirnya rugi Nantinya Kalau kamu salah Strateginya ya Nah dari situ Kita masuk ke Varian Nah biasanya Varian itu Kita akan ceritain Kita akan membandingkan Revenue tahun ini Dibanding revenue Tahun lalu Atau bulan ini Kamu bagi dengan Bulan lalu Ini kenapa Buat apa Gunanya Supaya kamu bisa analisa Kenapa ya Tahun lalu Kita bisa rame Kenapa tahun lalu Kita sepi Seorang rame Berarti promosi kita Bagus Nah itu adalah Salah satu contoh Kita Menganalisa Historical Penjualan Jaman kemarin Terus ke depannya Seperti apa Strateginya Ternyata Ternyata Dari sini Nanti bisa kamu Breakdown lagi Ternyata Tahun lalu Itu rame Karena kita Punya menu baru Namanya Misalnya Apa ya Misalnya Roasted beef Gitu ya Nah roasted beef Itu dulu Lagi happening Gitu ya Di Palembang Kamu bikin Laku itu Selama setahun Tapi tahun ini Sudah mulai decline Mulai turun Nah kamu harus Mikir lagi Kira-kira Menu apa lagi Yang bisa kamu jual ya Di tahun-tahun Atau di bulan berjalan Supaya bisa Kesuksesan tahun lalu Bisa kembali terulang Nah ini adalah Salah satu contoh Untuk melakukan Yang namanya Analisa penjualan Ya Di sini Ini menanya gak Kelasnya gak pernah nanya Ini kelas 5A Ini menanya gak Tarskiyah Menanya gak Halo Palembang Gak ada yang mau nanya Belum ada pak Oke Kita lanjut Setelah sales varian Kita masuk ke Forecasting revenue Nah ini yang Yang terpenting ya Jadi kamu kan nanti Udah ketahuan nih Rata-rata penjualannya Bulan Januari Itu Apa namanya Kalau dibanding tahun lalu Apa namanya Tumbuh sebesar 5,5% Februar ini rame Lebih tinggi 13% Nah Persentase ini bisa Kamu jadikan Sebagai dasar Nanti kamu bikin budget Tahun depan Ya bisa jadi Kenapa Januari rame Eh kenapa Januari sopi Mungkin Mungkin Bulan Januari tahun lalu Ini bulan Ramadan Misal gitu ya Nah Baru rame nya Di lebaran kesini Itu Februari kesini Nah ini Data-data ini Harus kamu simpen Di Di Apa sih Di filing kamu Gitu Supaya kamu Waktu mau bikin Perencanaan itu Gak salah Nanti ke depannya Bahwa Revenue yang Tahun lalu Seperti ini nih Polanya Profile nya Tamu nya gini Dulu Menunya Seperti ini Promo kita Seperti ini Nah tahun ini Kenapa kok Gak sukses Gitu ya Berarti ada Something wrong ya Apakah Produknya berubah Service nya Jadi jelek Nah itu Buat analisa kamu Sebagai orang Management Nantinya Kira-kira Apa yang harus Diperbaiki Gitu ya Bentar Kita lanjut Oke selanjutnya Kita akan cerita Tentang Forecasting Revenue Kedepan Jadi seperti yang Saya bisa sampaikan Tadi bahwa Yang ini nih Kita kan bikin Dari sini nih Kita forecast Kira-kira Selasa Rabu Kamis Seperti apa Ini harian Tapi Nanti kamu bisa Bikin juga Bulanan Jadi bulan depan Kira-kira Berapa Nah ini nih Kan ini Mungkin Bulan ini Kadang bulan Januari Bulan depan Kita kira-kira Forecast berapa nih Terus tahun lalu Kira-kira 50 Ribu US Dolar Bulan Tahun ini Kira-kira Februari tahun ini Kita bisa Achieve berapa Kalau ngeliat Dari trend Tahun lalu Februari itu Tumbuhnya Sekitar 13% Jadi kamu Waktu bikin Budget Nanti Bikinnya Adalah Dikali 13% Tumbuh 13% Tapi ini Plus minus Plus minus Jadi bisa Lebih Bisa kurang Nah tapi kan Ini sebagai Dasar Daripada Kamu bikin Budget Nggak ada Dasar Sama sekali Gitu ya Ini selanjutnya Kita melakukan Forecasting Seperti saya Sampaikan tadi Forecasting itu Datanya dari History ya Dari data Sejarah sebelumnya Itu seperti apa Revenue kita Modelnya Trendnya Seperti apa Dari bulan Ke bulan Dari hari Ke hari Minggu Ke minggu Seperti saya Sampaikan tadi Rata-rata Model Restoran kamu Ramainya di Weekday apa Weekend Hotel kamu Ramainya Weekday apa Weekend Nah dengan tahu Weekday weekend Kita bisa tahu Nanti forecasting Berarti di weekend Rame nih Berarti kamu harus Forecast Pasti weekend Harus Kalau bisa 100% Okupansi Restoran Kalau bisa Langsung penuh Dan sebagainya Itu adalah Satu contoh Kedepan Kamu nanti Sebagai seorang Manager Kamu harus bisa Mikin yang namanya Forecasting Forecasting teknik Selanjutnya Nah dari Forecasting ini Revenue Nanti kita butuhkan Untuk membuat budget Kedepannya Jadi kita dari situ Kita bisa tahu Analisa-analisa Rata-rata Tamu itu Konsumsinya Berapa banyak sih Perhari Berapa Sekali datang Itu makannya Berapa sih Konsumsinya Gitu ya Di luar dari Breakfast Misalnya Kalau restoran Kamu di hotel Orang datang Dinner di hotel Atau Ada event Rata-rata itu Apa namanya Konsumsinya Per guest Itu berapa banyak Caranya Kamu hitung Berapa total guest Dibagi berapa Total revenue nya Di situ kita tahu Rata-rata Konsumsinya guest Model restoran Hotel kamu itu Seperti ini Profilingnya adalah Tamu-tamu hotel In house Yang dari luarnya Ya paling Yang walk-in Mungkin dari luar Tanya 5% Nah dari situ Kamu nanti bikin Budget F&B nya Juga ngikutin Dari data history Kalau kamu di room Sama Rata-rata Weekend Rame nya di weekend Berarti kamu Setiap weekend Kamu harus forecasting Akan rame Jualannya harus dipush Supaya Kejualannya di weekend Lebih bagus Dibanding di weekday Itu ada Satu satu strategi Dimana kita Harus bisa Apa namanya Menjalankan Strategi ini Supaya hotelnya Bisa sustain Restorannya bisa Terus berkembang Kalau enggak Nggak bisa kita hanya Nungguin aja hotel Harap tamu datang Kita harus mencari market Gitu ya Mencari market Dari mana Ya dari analisa ini Kita bisa tahu Oh profil market kita Ternyata Kalau kamu hotelnya Windem di Palembang Ternyata marketnya Lebih banyak dari daerah Kabupaten Sekitaran Sumatera Selatan Misalnya dari Pagar Alam Dari mana Lahat Mora Enim Nah berarti kamu Harus lakukan promosi Di daerah-daerah sana Karena ternyata Banyak masyarakat Yang di sana Kalau weekend Datang ke Palembang Stay di hotel Stay di hotel Nyari hotel Yang ada poolnya Terus ada restorannya Ada mallnya Nah biasanya Profilnya seperti itu Berarti kamu Sudah ketahuan Itu market kamu Kalau di weekend Adalah market Yang dari daerah Sekitaran surroundingnya Palembang Tapi di weekday Adalah marketnya Orang-orang meeting Dari Jakarta Berarti kamu harus punya Jakarta sales office Gitu ya Supaya hotel kamu Ada yang menjual di Jakarta Karena marketnya Ternyata banyak Dari Jakarta juga 50% datang Dari kementerian Misalnya dari Jakarta Berarti kamu harus punya Orang sales yang kuat Di kementerian Kuat di corporate Yang di area Jakarta Itu ya Sudah sini ada yang Mau nanya enggak Malembang Jomong aja nih kelas Kelas tersenyi Kalau gak ada Kenapa Cukup jelas Kalau gak ada Saya akhiri ya Nanti rekamannya Saya kirim Ketua kelasnya siapa ya Nur ya Nur Wahyu ya Betul Pak Nanti WSI yang gak Masuk ya Biar nanti Absensi ini Saya bikin Detailnya Oke thank you See you next week ya Thank you Pak Dino Thank you Pak Thank you Pak Dino Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video